oke kembali lagi di channel teknik otomasi industri semuanya sudah depok bersama saya Usman Abdurrahman kita akan kembali ke pelajaran sistem kendali terprogram kita akan coba bahas soal di materi kemarin itu ada 4 soal nomor 1 jelaskan bahasa pengrograman PLC jenis ledger diagram sebelumnya bahasa pengrograman itu apa? itu ada di materi diatas sama seperti manusia mesin pun juga ada bahasanya seperti kalau manusia ada bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Jerman dan lain-lain PLC pun juga ada macam-macamnya jadi fungsinya adalah supaya dua subjek atau objek ini dapat berkomunikasi jadi bisa tahu apa yang dimaksud sehingga dapat melaksanakan instruksi atau perintah sehingga jadilah sebuah program yang ditujukan untuk menggerakkan motor atau mengaktifkan sebuah silinder seperti itu itu bahasa pengrograman pada PLC nah sekarang apa itu ledger kita lihat disini ledger itu bisa di nama lainnya rung jadi seperti sebuah tangga itu nah ini dua garis vertikal yang dihubungkan dengan relay, memory, atau coil digital yang ada di PLC karena PLC itu sendiri adalah kumpulan dari relay yang tersistem dan bisa digendalikan menggunakan sebuah program maka ada bahasa program yaitu ledger diagram yang bisa digunakan relay sendiri ada normally open dan juga normally close kemudian ada memory untuk menyimpan logika sementara sehingga nanti dapat digunakan lagi kemudian ada coil untuk mengaktifkan relay-relay yang difungsikan di dalam PLC itu sendiri kemudian langsung saja kita nomor 2 nomor 2 adalah ada dua buah tombol jika salah satu ditekan lampu tidak menyala tetapi jika kedua tombol ditekan bersamaan maka lampu akan menyala nah ini dibuat sebuah program ledger diagram menggunakan ledger diagram kalau kita lihat disini berarti ini menggunakan logika N menggunakan prinsip gerbang logika N ini dasar sekali jadi semua harus sudah paham mengenai gerbang logika jadi disini pun ada logika N nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini apabila kedua saklar atau tombol ini ditekan maka relay atau nanti akan lampu itu akan menyala kalau hanya salah satu ditekan maka relay atau lampu nanti tidak bisa menyala itu adalah gerbang logika N mungkin untuk lebih mudahnya kita simulasikan saja di ciprogrammer dan new kemudian pilih PLC nya kita gunakan yang cp1e saja oke untuk tutorial dasar penggunakan ciprogrammer ini ada di video-video yang sebelumnya kalian bisa cek disana jadi bisa kalian nanti bisa mengikuti atau membuat sendiri program sesuai dengan yang diinginkan kita langsung mulai saja kita buat untuk logika N kemudian kemudian nah untuk logika N kita gunakan dua boost button kemudian kita akan mengaktifkan sebuah lampu lampu oke nah sudah jadi lalu kita coba simulasikan kita run nah disini saya gunakan alamat 0.00 0.01 kalian bisa cek di materi yang sama itu di menu monik kode itu bagaimana pengalamatan sebuah instruksi bisa di cek disini silahkan dibelajari lagi materinya dibaca-baca ulang atau kalau bisa kalian buat sebuah rangkuman supaya lebih mudah dibaca jadi tidak perlu membuka file kalian cukup buku catatan kalian ini sudah run kita lihat ini sudah aktif ada tanda hijau kita on kan nah kalau kita tekan satu maka lampu tidak akan menyala kalau kita tekan dua-duanya maka lampu akan menyala nah ini adalah simulasi dari logika n sekarang kita langsung menuju ke yang nomor 2 kita matikan dulu nomor 2 adalah ada dua tombol jika salah satu tombol atau keduanya ditekan maka lampu menyala jika kedua tombol ditekan bersamaan maka lampu akan padam hmm nah berarti ini menggunakan prinsip logika or berarti logika or dengan nombol normally close kita coba saja kita hapus nanti kita bisa gunakan lagi tanpa memberikan alamat baru kita gunakan or kita panggil lagi alamat yang tadi 0.01 jadi kita run oh belum sorry sorry tadi belum di work online oke ini sudah sekarang kita harus transfer dulu ini sudah online cara lain cara lain untuk mengaktifkan kita bisa double klik kemudian klik angka 1 beri nilai 1 dan set nah jika salah satu ditekan maka dia menyala oke oke kalau kalau dua-duanya ditekan tetap menyala kita matikan dulu kita beri nilai 0 kalau misalkan yang ini dimatikan ditekan selesai maka lampu juga tetap menyala jadi ini adalah prinsip logika or dalam bahasa inggris itu artinya kan atau jadi bisa salah satu kalau n harus dua-duanya karena dan jadi harus keduanya kalau ini bisa salah satu oke coba kita kalau gunakan dengan kita ubah menggunakan normally close lalu kita simulasikan ketika diaktifkan langsung menyala gitu karena disini kita gunakan yang normally close kita beri nilai kalau normally close kita berikan nilai 0 maka dia akan tetap menyala maka kita beri nilai 1 dia tetap menyala karena yang di sepatan 2 dia masih terhubung kita berikan nilai 1 maka 2 nya akan mati seperti itu kemudian untuk yang terakhir soal nomor 4 jelaskan cara kerja dari ladder diagram di bawah ini kita coba buat dulu nanti kita lihat kita kita lihat selesai dulu disitu kita kita bisa ganti komennya ganti off sesuai dengan yang digambar off kemudian 0.01 kita beri nama forward on on ok kemudian kita berikan or kita bisa gunakan simbol yang ini atau dengan menekan huruf W kita gunakan disini nah untuk yang bawah alamatnya sama dengan ya di coil atau relay forward namanya forward sama alamatnya 100.00 ini kalau di video sebelumnya ada itu namanya saya folding otomatis dia memanggil lampu sama saja oke coba kita simulasikan dia otomatis nyala disini karena dia normally close lalu kita tekan forward on maka lampu akan menyala dan otomatis disini juga akan menyala kalau kita matikan kalau kita offkan tombol forward on maka dia akan tetap menyala karena dia sudah di hold disini nah ini adalah fungsi dari self holding yaitu mengunci atau rangkaian pengunci jadi meskipun tombol forward on ini sudah di dalam posisi off atau ya dalam posisi off maka lampu ini akan tetap menyala karena ada pengunci mematikannya kita harus menggunakan yang off jadi ini adalah cara kerja dari rangkaian soal nomor 4 oke sekian bila ada pertanyaan silahkan bisa komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih